Intro Bilitan Ismullah mengonfirmasi kematian seorang komandan seniornya akibat diserang pasukan Israel Korban bernama Talib Abdullah, pemimpin divisi regional Ismullah di Lebanon Selatan Abdullah terbunuh dalam serangan udara Israel di kota Jawa Ia pada selasa 11 Juni malam Kota tersebut hanya berjarak sekitar 25 km dari perbatasan Israel Surat kabar Al-Ahbar yang berafiliasi dengan Ismullah melaporkan setidaknya 4 orang lainnya tewas dalam serangan tersebut Sementara sumber keamanan Lebanon mengatakan kepada Reuters bahwa 3 anggota Ismullah lainnya juga tewas dalam serangan itu Dalam pernyataan resminya, Ismullah menyebut Abdullah terbunuh di jalan menuju Yerusalem Istilah ini sering dipakai untuk menggambarkan para pejuang yang gugur membela Palestina Ada pun serangan yang menewaskan Abdullah terjadi setelah 80 roket dari Lebanon ditembakkan ke Israel Bahkan baku tembak antara Bilitan Ismullah dan pasukan Sionis di perbatasan terjadi sepanjang hari Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!